Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya dalam channel ini Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini juga Kita akan saling berbagi informasi Iaitu tentang kabar yang begitu heboh saat ini Mengenai informasi yang dikatakan bahwa Selfie yang ini ataupun selfie yang ma yang dikabarkan Sedang mengalami gangguan jiwa Bagaimana fakta dan kebenaran tentang informasi tersebut Simak videonya sampai habis Intro Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan Melalui komentar di bawah video ini Intro Beredar informasi selfie lidah atau selfie yamma Mengalami mengalami gangguan jiwa dan dibawa ke RSUD Lama-mala Sopeng dari lokasi karantina corona di Watan Sopeng, Sulawesi Selatan Sebelumnya selfie lidah ataupun selfie yamma di karantina di hotel Delta Ompu Watan Sopeng Setelah tiba dari Jakarta 19 Mei 2020 Selfie juga sempat dibawa ke ruang isolasi pasien COVID-19 Intro Namun setelah hasil swab tes COVID-19 Selfie dinyatakan negatif setelah dua hari Selfie dibawa ke ruang perawatan RSUD Latem Mamela Agar informasinya tidak simpang siur Atas nama selfie yamma saat ini sedang berada di RSUD Latem Mamela Watan Sopeng Kondisinya sehat setelah dilakukan swab tes COVID-19 negatif Kata Kadis Kominfu Juga beredar kabar jika selfie dibawa ke psikiater karena gangguan jiwa Setelah di karantina COVID-19 di hotel Delta Ompu Informasi tentang sakit jiwa dari mana sumbernya Kata Saryanto membantah delsas-delsus itu Setelah video yang beredar selfie sedang mendorong motor Artis jebolan dan sang juara Liga Dangdut Indonesia 2018 itu Tiba-tiba ramai di media sosial Gara-gara mudik dari Jakarta Artis itu harus menghadapi kenyataan di karantina Seperti kebijakan Bupati Sopeng Andi Kaswadi Razak Pemerintah Kabupaten Sopeng tidak memberi toleransi kepada warganya yang nekat mudik Kendatipun warga tersebut adalah seorang artis Meskipun selfie yamma memiliki surat keterangan barbadan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Sopeng tetap melakukan pemeriksaan kesehatan ulang kepada selfie Pemeriksaan kesehatan tetap berjalan dan terkontrol oleh Dinkes Sebelumnya kedatangan selfie lidah di tanah kelahirannya sempat menjadi buah bibir Lantaran dirinya tak ingin di karantina Namun setelah dikatakan dengan dua pilihan Iaitu kembali ke Jakarta atau di karantina Akhirnya selfie lebih memilih untuk di karantina saja Sejauh ini kondisi selfie yamma di tempat karantina baik-baik saja TGTPPC19 Kabupaten Sopeng mengatakan bahwa selfie dalam keadaan negatif COVID-19 Setelah dilakukan swab tes beberapa saat yang lalu Itu saja informasi yang bisa kami berikan kepada kalian semua Jangan lupa untuk terus mendoakan selfie agar diberikan kesembuhan dan kesehatan Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya Jika ada kesalahan kami minta maaf Kami akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!